Halo teman-teman, kita lanjutkan yang kemarin ya udah belajar mengenai Deep Learning Computation nah sekarang aku pengen kenalin sama teman-teman ada tools yang namanya Databricks ini gratis kalian coba searching Databricks Community kalian bisa register ya kan, kalau misalnya kalian belum punya account kalian sign up aja ya kan, nah ini kalian isi dengan, kalian bisa punya burner email sebenarnya kalau misalnya kalian mau ya jadi kalian bisa bikin nama misalnya James LZ misalnya kayak gitu ya nanti kalian bakalan punya burner email disini nah ini kalian bisa bikin isi lah kalian bisa copy nanti kan dia akan dikirim kesini ya copy nah kan masukin ya kan title nya apa oke def nah ini terserah kalian mau centang atau enggak tapi karena itu burner email just fine centang aja nah disini kalian kalau nggak punya cloud provider kita depend sama mereka kalian klik aja ini ya yang ini nah getting started community edition kalian klik ya kalian klik ya nah dia akan ada store of verification ya kalian isi aja ya ini ada sampai 5 kali nanti kalian pilih mana yang sama yang bagian atasnya sama ya ini dia ini kan ini kan oh this one and the last one is ah yep oke now let's try again oke verify lagi nah dia langsung di forward ke halaman ini dan kalian bisa lihat dan kalian refresh aja disini udah ada emailnya di burner email kalian dan kalian bisa langsung searching go to ya nah disini kalian harus setup password kalian lah ya terserah mau apa gitu ya nanti kalian bisa bikin sendiri yang kalian mau ya aku coba bikin punya aku ya karena itu ada kombinasi ya kan jadi kalian harus bikin sendirilah coba simpan dulu passwordku aku paste aja disini yep dan reset password nanti password yang kalian pakai untuk login ke database community nya no thanks so it's not that difficult it's quite simple dan kalian akan dapat kluster yang gratis disini tentu aja pasti ada limitasinya ya ada limitasinya nanti kalian bisa lihat nah setelah kalian list ini kalian bisa explore kalian bisa masukin data kalian akan disini ada banyak tutorial juga nah sekarang kita lihat yang bagian ininya nah disini kalian ada bagian data science send data engineering jadi data bricks ini adalah end to end solution sebenarnya jadi kalian satu tempat kalian bisa ngerjakan semua hal end to end tensor flow ada sampai spark nya ada ya kan dan kalian tinggal pilih yang mana nah ini ada work space ya disini kalian akan dikasih kalian bisa bikin notebook dimana ML flow experiments juga udah ada dan datanya kalian bisa bikin table karena dia punya delta lake jadi dia punya data table format untuk big data cluster kalian dan kalian bisa bikin cluster ya nah disini kalian bikin aja dulu cluster kalian quick key ya kalian pilih ya biasanya pilih aja yang latest ya atau yang LTS juga gak masalah nah kalian baca disini kalau dia punya free 15 giga memory gigabyte dan apa kalau misalnya dia idle cluster kalian 2 hours dia bakalan otomatis di terminate jadi kalian harus hati-hati dengan ini karena nanti data kalian bisa hilang gitu ya kan tapi kalian coba lihat nanti benefitnya apa kalian bisa setting sparknya kalau misalnya kalian punya konfigurasi spesifik untuk sparknya atau kalian mau pilih dimana juga gak masalah aku pilih auto aja nah ini kalian bisa klik cluster oke nah dia bakalan di create kita tunggu sementar ya ini lagi di create nih ya kan disini disini kalian sambil-sambil lihat aja kalau gak salah disini ada nah disini ada machine learning view ya kan ini bahkan kalian bisa lihat-lihat nih postingan mereka dan kalian bisa replicate juga disini cara-caranya gimana gimana flow-nya data injection pipeline ini sangat-sangat lengkap sih kalian bisa langsung cobain dan dia i think dia punya sesuatu juga yang namanya experiment ini berarti kalian bisa bikin kayak ml flow gitu ya experimentnya nah coba kita lihat udah selesai gak tadi cluster kita dibuat let's see oh it's still in progress ya jadi dia akan cari node yang bakalan digunakan untuk cluster kita anyway just wait for a minute nah kalian juga bisa liatin ada banyak notebook collection yang dia sediakan juga gitu ya misalnya ini ada notebook data bricks-nya ya nanti kalian bisa lihat di data bricks notebook collection-nya banyak banget untuk tutorial untuk use case juga gitu ya kalian bisa liatin langsung disini kalian close nah disini kalian bisa lihat kalau gak ada di atas kalian bisa lihat di bawah soalnya ini website-nya kadang-kadang berubah ada demo learn this one nah notebook gallery disini kalian bakalan punya notebook gallery dan yang menarik itu adalah kalau kalian lihat di use case jadi kalian ada getting started dengan cepat juga disitu ya solution accelerator jadi kalian bakalan dikasih template yang bisa kalian gunakan misalnya untuk apa customer lifetime value yang menarik buatku itu biasanya yang berhubungan dengan audio atau text ya kan nah nah warm investment which is quite good I love investment and finance nah coba kalau misalnya kita lihat ini dia ada ngasih API notebooknya untuk volatility forecastingnya gitu ya dan dia bakalan ngasih architecture-nya gitu kan nah kalian bisa lihat nih kalau misalnya oh dia sebenarnya gimana cara ngehitung volatility berdasarkan fundamental sama technical data udah langsung dikasih sama dia ya kan jadi kalian bisa langsung tinggal plug and play hopefully tanpa report-report lagi untuk mikirin sebenarnya step-stepnya seperti apa nah ini notebook gallery-nya banyak banget ya kan ada introducing to koala machine learning juga kalian mau pakai yang mana pakai MLlib pakai tensorflow MLflow juga ada dan kalau misalnya kalian lihat yang ada yang namanya rapids AI dia juga bisa handling itu ya jadi kalau misalnya rapids AI itu adalah solusi untuk GPU sedata science jadi semuanya itu kebanyakan dia akan di running di GPU misalnya kayak escalan kan dia kan gak di GPU ya by default dia di CPU nah disini dia dibuatin ke sana jadi kalian bisa coba-coba juga yang ini dan ada tutorialnya gimana cara jalanin rapid sex letter di data bricks untuk untuk spark spark dia bisa di jalanin nah ini ada sampel-sampelnya juga kalau misalnya kalian mau lihat nah ada demonya ini lengkap banget kita lihat cluster kita nah ini udah kelar cluster kita nah sekarang kalau misalnya kalian mau coba kalian mau ngapain misalnya kalian mau lakukan data science dan data engineering kalian coba aja dulu lihat tutorialnya ada kok disini ya jadi kalian lakukan ini baru bikin apa nih attach notebook ya kan nah disini katanya kalian bisa attach notebooknya nah sini kalian lihat dia detach kalian pilih cluster yang baru kalian buat nah oke dia akan di assign ke situ ya kan baru kalau misalnya kalian bisa run all sama seperti kayak di collab yang kemarin nah ini dia bakalan dijalankan semua nih nah ini ada waiting waiting nanti kan keluar hasilnya oke nah ini dia yang terakhirnya oke wala dia jalannya nah ini kalian lihat eksekusinya sangat cepat ya misalnya ini kayak misalnya kalian lihat jalanin ya teg ini sport job running comment lagi running take some time kalian kalau misalnya mau lihat eksekusinya kalian bisa masuk ke compute disini job cluster dan kalian bisa ada monitoring sebenarnya ini sebenarnya ini jadi karena ini compute masih preview jadi masih banyak yang apa namanya banyak yang masih belum lengkap juga tapi kalian bisa lihat detailnya dan apa yang lagi jalan notebook apa yang lagi di attach gitu ya kalian bisa lihat disini dia udah masih dieksekusi gitu ya karena dia datanya ini quite quite big ya jadi kalau misalnya kalian bisa lihat sport job nya dia ada berapa gede itu kalau gak salah bisa kalian lihat di data ya nah ini ada data setnya ini ada diamond ya kan ini data setnya diamond dia nge-load dan dia akhirnya ya ini akhirnya kelar ya kalau misalnya kalian masih mau lihat ini kalian bisa kalian bisa ini kalian bisa running lagi ya coba ya run cell ya tuh jadi eksekusi ya jadi kalian coba-coba dulu sendiri dan kalian ya bisa lihat ada banyak notebook yang tadi aku tunjukin dan nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan setelah kalian lihat-lihat ini dan juga kalian lihat sampel-sampelnya nanti kita bisa diskusi ya diskusian aja nanti di telegram atau kalian bisa colek-colek kita thank you see you next time selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.